Halo teman-teman, kembali lagi bersama Ketua Investment disini Pada kesempatan kali ini saya akan membahas laporan keuangan kuartal pertamanya MTEC ya teman-teman, MTEC Group Oke, tanpa berhormat lagi mari kita bahas Untuk kasnya sendiri naik ya teman-teman Dari 6 triliun ke 8,8 triliun Aset lancarnya naik dari 13,7 triliun ke 15,9 triliun Total asetnya naik juga teman-teman 42,8 triliun ke 43,7 triliun Liabilitas lancarnya turun teman-teman Turun sedikit Dari 2,9 triliun ke 2,8 triliun Total liabilitasnya naik tipis ya Naik tipis ya teman-teman Dari 4,22 triliun ke 4,23 triliun Total ekuitasnya naik teman-teman Dari 33,5 triliun ke 35,4 triliun Nah disini saya juga memprediksi berapa Ekuitas yang akan dimiliki MTEC di akhir tahun nanti Yaitu menggunakan presentasi peningkatan dari kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun sebelumnya Ini kalau kita lihat di tahun 2022 6 persen, 2021 40 persen, dan 2020 9 persen Kalau bisa kita lihat disini nggak konsisten ya teman-teman Tapi disini saya menggunakan angka yang cukup rendah Dari tahun lalu yaitu 5 persen saja Sehingga total ekuitas di akhir tahun nanti Diperkirakan sekitar 37 triliun Oke kita masukin income statementnya Profit ini naik teman-teman Dari 3,3 triliun ke 3,8 triliun Peningkatan 14 persen Tapi disini gross profitnya turun teman-teman Dari 914 miliar ke 736 miliar Nah operating income-nya turun signifikan teman-teman Nah disini saya juga memperkirakan Berapa total laba yang akan didapatkan EMTEC di tahun nanti Yaitu sama menggunakan peningkatan dari kuartal pertama hingga kuartal 4 Tapi kalau kita lihat disini minus ya Net income kuartal pertamanya Ya saya menggunakan peningkatan 30 persen lah 30 persen jika positif teman-teman Karena sebenarnya berhasil dibalik menjadi positif Sehingga total net income-nya 430 miliar Jika net income-nya ini ditahunkan jadi 1,3 triliun Tapi dengan catatan harus positif teman-teman Ini dijadikan positif dulu Dan saya disclaimer disini ya Ini sangat subjektif sekali Jadi tidak bisa dijadikan Pak Tokan Tetapi ini hanya sebar analisa saya saja Oke kalau kita lihat disini Income statement-nya atau Labah rubinya itu Dari top line itu sudah menaik teman-teman Tapi ke bottom line-nya itu minus Berarti bisa kita indikasikan bahwa Bebannya itu terlalu banyak Dan juga kan EMTEC ini Menginvest di beberapa startup ya Sedikit lah semakin banyak startup Dan kan kita tahu sendiri ya Startup di masa sekarang ini lagi krisis ya Dimana banyak startup yang harus Mencetakan laba lah Untuk bisa survive Beda seperti di corona dulu ya Mereka bakar duit Tapi sekarang itu Startup itu harus bisa menciptakan laba teman-teman Dan Karena banyak startup yang Ibaratnya masih belum siap Ini berdampak juga ke induknya Yaitu EMTEC sendiri Dimana dia sebagai penginvest Startup-startup itu Juga Mengalami penurunan nilai lah Yaitu tercermin di net income-nya Dan operating income-nya Oke kita masuk ke cash flow-nya Pelanggannya naik ya teman-teman 3 triliun ke 4 triliun Operasinya bagus ya teman-teman Positif 300 miliar Investasinya Positif 300 miliar ya Berarti ini mungkin Kurang baik ya Berarti lebih banyak Untuk menjual asetnya Daripada menambah aset baru Mungkin ada beberapa startup ya Mungkin aja ada beberapa startup Yang dilepas Juga bisa Investingnya bagus teman-teman Minus ya 370 miliar Dari tahun sebelumnya Positif 1 triliun Ini Anda kan bawah EMTEC lebih banyak untuk Membayar hutangnya Daripada menambah hutangnya Baik kita masuk ke valuasinya ya teman-teman Book value-nya 579 PBV-nya 1,3 Nah kalau kita lihat disini Selama 4 tahun terakhir ini PBV paling bagus ya teman-teman PBV paling rendah lah Mungkin aja Bisa dijadikan Watchlist ya teman-teman Dan kita tunggu aja Performa Atau ada sentimen yang baik lah Di kedepan hari Revenue per share-nya 63,29 IPS-nya Minus Minus 5 IPS tahunannya 7 Menggunakan asumsi yang ini ya teman-teman Net income yang Baru juga belum liat Net income EPS tahunan yang jika Laboris tahun kan 21 Gross profitnya 19% Tapi operating hingga Net profitnya minus teman-teman Karena kan labahnya itu minus kan ROE minus ya Karena Net income-nya minus juga Berdampak juga ke ROE-nya ROA-nya juga minus Dairnya bisa dibilang kecil sih teman-teman 0,1 ya Total liabilitasnya itu cuma 10% dari Cuma 10% dari total ekuitasnya Ini ekuitasnya ini bisa Meng-cover lah seluruh liabilitasnya Current ratio-nya pun juga tebal teman-teman disini 5,65 Jadi total Aset lancarnya ini lebih besar lah Daripada liabilitas lancarnya Bahkan sampai 7 kali Sangat bagus ya Tebal sekali Case ratio-nya 3,1 Tebal sekali ya Jadi Cash-nya ini bisa meng-cover seluruh liabilitas lancarnya 4 kali liabilitas lancarnya Bahkan Total liabilitas saja bisa di-cover sama Cash yang dimiliki oleh MTEC ini sendiri BI-nya minus ya Karena net income-nya minus PI ratio tahunannya Setuju menggunakan Asumsi IP yang 7,03 Oh iya Saya Mencari ini ya Data untuk Dividennya Sebentar-sebentar Bentar ya teman-teman Oke Oh iya Oh iya Selama Selama Tahun Ini ya 4 tahun terakhir itu MTEC hanya membagikan Di tahun buku 2022 saja Dan itu baru interim Teman-teman Finalnya belum ada Buku umuman Tapi Sebelum 2020 ini Sempat Membagikan Dividen juga teman-teman Di 2018 15,17,16 Sempat bagikan Ini baru interim ya teman-teman 5 lah Kita lihat data-nya berapa 5% lah Coba kalau misalnya 10% ya Sebentar-sebentar dari Batman A Maria A Maria At Tidak ini misalnya kalau 10% itu cuma 8 per lembar saham kalau ya ini kalau 10% kita lanjutkan ke asumsi nilai wajarnya asumsi growth-nya kita pakai 15% saja sesuai dengan CAGR 4 tahun di revenue sendiri IPS-nya menggunakan asumsi yang ini 7 jadi 8,1 asumsi invasi 6% dipotong jadi 578 ditambah sama book value 579 jadi nilai wajarnya M-Tech itu ada di 586 daripada sekarang itu 675 kalau menurut saya sendiri sih M-Tech ini perusahaan bagus teman-teman dan beberapa startup yang diinvest itu juga bisa dibilang top of mind lah mungkin kita lihat sebentar ya beberapa media dan apa ya yang diinvest SCMI ini sudah tahu lah SCTV Indosiar Moji teman-teman Moji ini yang suka olahraga pasti tahu lah Moji buat streaming olahraga biasanya video.com ini OTT menurut saya nomor satu lah di Indonesia di Indonesia sendiri ya KL Y, Samara Cinema Art terus ada lagi teman-teman enggak cuma di media saja ini ada Jakarta Air Center juga Bukalapak, Grab ini kan kita tahu lumayan top of mind ya walaupun Bukalapak ini bukan pemegang market share paling tinggi lah di bidang usahanya teknologi ya seperti ini lah teman-teman menurut saya ini perusahaan yang bagus teman-teman tapi dari segi performa itu mungkin lagi mengalami penurunan atau minus ya karena adanya kondisi startup yang lagi apa ya lagi danger lah di tahun 2023 ini tapi ini kan enggak akan berlanjut terus-menerus ya pasti mungkin di tahun depannya bisa bangkit lagi dan untuk devaluasi sendiri itu bisa dibilang sudah sampai inilah wajarnya tapi yang saya emis itu price to book-nya itu terendah dalam 4 tahun terakhir teman-teman mungkin akan menarik jika bisa sampai di bawah satu dan ada sentimen yang baik terkait startup-startup yang diinvestasinya itu bisa mencatat dengan laba ya menurut saya itu aja dari analisa laporan keuangan MTG ini jika teman-teman ada pendapat, kritik, dan saran silahkan tuliskan di komen section jika ada emitter yang menurut teman-teman menarik tulis aja komen section kalau sempat saya akan bahas dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe terima kasih